Di lokasi Masjid Keramat Pulau Tengah di Kerinci ini, aku melihat beberapa flashback kejadian seperti aktivitas masyarakat sekitar dan masyarakat yang ingin beribadah di masjid ini. Seperti entitas warga biasa, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, serta sosok asral bayangan putih seperti percikan lampu bersilewaran di sekitar area sini. Serta sosok Kiai Bersorban yang aku temui pertama kali. Beliau menyapaku dan menyambut kedatanganku. Di lokasi ini aku juga menemukan beberapa sosok Belanda dan juga flashback kejadian peperangan yang terjadi di sekitaran area Pulau Tengah dan juga masjid ini. Aku juga diberikan flashback sebelum masjid ini direnovasi oleh kolonial Belanda yang masih terbuat dari kayu. Melihat flashback warga sekitar seperti sosok nenek-nenek pakai penutup kepala dari kain. Penelusuran Nini Kerinci kali ini kita berada di Masjid Koto Tuwo Pulau Tengah Kerinci Jambi yang dinamai dengan Masjid Keramat. Kalau kalian melihat vitiku yang ada di Benteng Juang, itu saya sudah jelaskan kalau di Desa Pulau Tengah lah tempat terjadinya peperangan masyarakat Kerinci melawan kolonial Belanda. Desa Pulau Tengah pada tahun 1903 pernah dibakar habis oleh kolonial Belanda dan masjid ini terhindar dari bencana tersebut pada tahun 1903 dan 1939. Kebakaran yang pertama yang terjadi di Desa itu pada tahun 1903 yang dibakar oleh kolonial Belanda itu disebut dengan aksi Makar Serdadu Company. Kemudian ada juga gempa deset yang terjadi pada tahun 1942. Namun masjid ini lagi-lagi selamat dari beberapa bencana tersebut. Kumpulan energi besar masih terasa dengan jelas di sekitaran area sini karena masjid keramat ini pernah dijadikan tempat kepada masyarakat seluruh Kerinci untuk berunding bagaimana cara melawan kolonial Belanda. Genjatan senjata juga pernah terjadi di Desa Pulau Tengah jadi energinya itu masih terasa dengan jelas. Emosi, dendam, amarah, serta rasa ingin mengusir kolonial Belanda itu tuh masih berbentukan energi gumpalan dasyat. Sehingga pada saat saya merasakan itu masih terlihat dengan jelas kejadian-kejadian tersebut. Pada saat ini saya lagi flashback kejadian di mana saya melihat beberapa warga sekitar. Kemudian ada beberapa sosok Belanda yang terlihat di sini. Yaitu pada saat pada tahun 1903 pernah terjadi peperangan di sini dan mungkin ada tentara Belanda yang meninggal. Kemudian juga warga sekitar yang seperti pakaian seperti orang zaman dahulu bawa obor dan sejenisnya. Kemudian aku juga melihat flashback kejadian dari masyarakat pada tahun 1902 itu melakukan kegiatan untuk beribadah di masjid ini. Dan tadi aku melihat ada sosok cahaya putih seperti percikan lampu, seperti laki-laki lewat. Masjid keramat ini ternyata pernah direnovasi atau diperbaiki oleh para kolonial Belanda. Masjid ini semulanya tuh terbuat dari kayu oleh pemerintah kolonial Belanda itu diganti dengan tembok yang permanen. Di sini aku melihat sosok yang pertama kali aku lihat beliau seperti Kiai. Yang sudah aku gambar pertama kali, yang sudah aku kasih lihat. Nah beliau datang lagi menghampiri aku, aku komunikasi dengan beliau. Beliau menjelaskan dan menceritakan kepada aku bagaimana kejadian masyarakat berkumpul di sini untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Beliau juga menceritakan bahwa ada beberapa masyarakat kerinci yang berperang. Seperti membawa keris, membawa tombak, membawa bambu, serta membawa beberapa harimau ikut berperang dalam melawan pasukan Belanda. Serta aku juga dikasih lihat bagaimana kejadian pada saat pemerintah kolonial Belanda, pasukan Belanda membakar hangus semua desa di pulau tengah ini. Itu benar-benar sangat mengerikan, masih terlihat dengan jelas, kobaran api yang besar, masyarakat yang lalu lalang ke sana kemari, ibu hamil, bahkan ada banyak sekali korban jiwa dalam saat tragedi tersebut. Dan juga sosok yang aku bilang pada saat melawan Belanda, ada yang membawa beberapa harimau untuk ikut berperang. Nah, sosoknya aku masih lihat flashbacknya, masih ada energinya. Aku mau gambar, cuma beliau tidak mengizinkan. Karena aku tidak bisa masuk ke dalam masjid, karena pintunya terkunci, mungkin tidak boleh dipakai akses tertentu gitu ya. Nah, aku akan terawang saja. Di dalam masjid, aku melihat ada dua tiang utama yang besar banget. Di atasnya itu ada seperti mirip jembatan, kemudian aku melihat flashback ada beberapa orang yang lalu lalang di sana, dan juga pada saat beribadah sholat, ada yang mengumandangkan azan di atas mirip seperti jembatan tersebut. Nah, ternyata tiang besar utama dua tersebut, itu disebut dengan sokoguru, ataupun tiang utama. Ini dihubungkan dengan tiang sebelah kiri, sehingga tampak seperti jembatan tadi gitu ya. Nah, ini jembatan ini tuh tempatnya para muazzin itu mengumandangkan azan untuk memanggil umat Islam untuk menunaikan sholat lima waktu. Kemudian, tadi aku juga melihat di bagian dinding-dinding besarnya, itu bagian atas itu terdapat lukisan yang berbentuk kaligrafi Al-Quran, yang itu sangat indah, sangat dalam, sangat artistik, yang ditulis oleh Kiai Haji Usman dan Muhammad Surah. Nah, uniknya, meskipun sudah bertahun-tahun ya, sudah ditelan zaman, itu tuh tulisan itu tidak pernah budar, masih terlihat dengan jelas. Karena, menggunakan cat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian, aku tiba-tiba melihat beberapa kejadian, seperti banyak kumpulan masyarakat, tapi tuh dominannya tuh laki-laki semua, di dalam area sekitar sini, itu tuh kayak seperti duduk berbincang seperti itu. Ada beberapa orang yang berdiri, seperti menyusun strategi, mungkin yang pada saat ini, aku nggak dengar suaranya, cuman melihat kejadiannya. Ini mungkin menyusun strategi untuk melawan kolonial Belanda. Karena, aku lihat sejarah pun, Masjid Keramat Kota Tuo, Pulau Tengah, Kerinci ini menjadi tempat pusatnya masyarakat Kerinci, berkumpul untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan, kalau untuk sosok astralis ini, memang banyak. Dominannya tuh semuanya positif, semuanya ada yang memakai jubah, ada yang memakai baju kemeja seperti wu'o putih, pakai seperti sarung, peci, kemudian seperti kain yang dililit di kepala mirip seperti sorban, ada yang jangkutnya panjang, itu sosok astralisnya semuanya tuh bener-bener rame, seperti aktivitas mereka beribadah gitu, ada yang duduk bersih lah, ya cuman, karena terlalu besar dan terlalu banyak, sampai aku pusing. Kemudian, aku coba terawang lagi di sini ada apa, selainnya aku lihat ada sekumpulan warga yang sedang melakukan perbincangan untuk menyusun strategi, ada kayak seliwaran putih, cahaya mirip percikan cahaya tuh lewat di samping aku. Wuss, wuss, memang secepat itu gitu. Kemudian juga menurut dari penglihatanku, di sini tuh semuanya itu adalah termasuk kategori itu jin muslim, karena mereka semua itu berpakaian seperti layaknya muslim, pakai sorban, pakai peci, pakai jubah putih, kemudian pakai seperti sarung, ada yang besar tinggi, ada yang kurus, ada yang sedang duduk bersih lah, ada yang seperti kayak kegiatan mengaji gitu. Itu bener-bener rame banget gitu. Aku mencoba pengen masuk ke dalam masjid, cuman gak bisa karena kedua pintu utamanya itu terkunci, jadi mungkin memang tidak boleh masuk ya untuk menjaga kebersihan ataupun ketentraman atau apa ya dari masjid ini gitu. Jadi, saya cuman melihat dari luar untuk melihat ke dalamnya saya terawang gitu. Untuk asal-muasal kenapa masjid keramat ini dinamai dengan masjid tersebut ya, karena masjid ini tuh dalam riwayat sejarah itu tuh dan juga peningkatan aku tuh sejalan sudah terhindar dari beberapa bencana yang terjadi gitu. Jadi, makanya disebut dengan masjid keramat ataupun masjid tua yang dikeramatkan di sini. Dan masa pendudukan Jepang juga pada tahun sekitar 1942 juga juga pernah terjadi gempa gitu. Dan masjid ini masih saja tetap utuh dan selamat dari bencana tersebut. Menurut informasi yang aku terima, masjid keramat di Desa Pulau Tengah Kabupaten Kerinci ini didirikan sekitar abad ke-18. Kemudian, aku juga melihat flashback yang setengah-setengah gitu. Jadi, informasi yang aku terima tuh juga nggak semuanya full langsung. Nah, tadi aku melihat flashback di mana terjadi gejatan senjata antara masyarakat Kerinci dengan kolonial Belanda setelah sebulan, sekitar sebulan terjadinya peperangan antara kedua sekutu ini gitu. Ternyata, pihak kolonial Belanda itu mengingkari janjinya, mengkhianati masyarakat Kerinci dan dia membakar semua yang ada di Desa Pulau Tengah pada saat itu memang membakar hangus, habis semua. Tidak peduli apakah ada manusia di dalam rumah tersebut gitu ya, di pondok tersebut tidak peduli dan semuanya itu benar-benar terbakar ludes. Banyak korban, ibu-ibu, anak-anak, orang tua. Bentuk arsitektur dari masjid ini tuh masih bentuk asli dari masjid tradisional meskipun sudah direnovasi oleh kolonial Belanda. Nah, karena kunikan dan sejarah tersebut, pemerintah kolonial Belanda itu mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Orodo Nanti STBL 238-1931. Jadi pada tahun 1931 itu dibuatnya undang-undang untuk melindungi keberadaan masjid tua ini sebagai peninggalan bersejarah. Dan fakta yang aku temukan juga ternyata desain dari Masjid Karamat Kota Tulu Pulau Tengah Kerinci Jambi ini berdasarkan ataupun terinspirasi juga dari Masjid Demak. Nah, di sini aku melihat ada sosok kiai besar raksasa gitu ya, beliau energinya positif, seperti di belakang beliau tuh kayak ada pertikan cahaya lampu yang terang. Kemudian ada sosok kiai yang aku komunikasi pas di awal terlihat di dalam masjid ini. Beliau yang badannya besar-tinggi, besar itu mirip seperti raksasa itu tuh, beliau itu memang entitas ataupun sosok asral yang asli banget dari tempat ini gitu. Udah, umurnya tuh mungkin udah ratusan tahun. Kemudian sebelum aku pulang, aku berpamitan lagi dengan sosok kiai yang selalu berkomunikasi dengan aku di awal tadi. Beliau menitipkan pesan kepada aku, semoga masjid ini masih tetap terjaga dimanapun, kapanpun, waktu itu. Semoga tidak tertelan dengan zaman gitu. Beliau menitipkan pesan seperti itu. Beliau menitipkan pesan seperti itu.